Bagaimana ini pertanyaannya, istri bekerja di luar rumah? Istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin suami. Bukan izin bapak. Ingat. Karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah, tapi bapaknya ngomong, Nak, kau tetap bekerja nak. Loh. Gimana bapak? Istri saya, istri saya. Suami anak ngomong gak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau. Kok kau nurut sama suamimu? Ngomong, pak, bukankah bapak sudah nyerahkan anak sama dia? Maka bapak-bapak ini gak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika suami, seorang bapak mengatakan Zawaj tukah waangkah tukah binti, Bimahar kita selesai. Si suami mengatakan, Gabil tu nikah hau tezwi jahabil mahril madkur. Aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih. Yang awalnya orang pertama, Yang harus dia patuhin adalah orang tuanya, Setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, Nak kau kesini nak. Si istri ngomong, Afwan pak, suami anak tidak mengizinkan. Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar. Dengan ucapan dia, Zawaj tukah ini, Itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, Pekerjaannya Tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan, Kumpul jadi satu. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru, Pak Utian, Insya Allah ini termasuk perbuatan yang mulia sekali.